Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman Sekarang kita berada kembali di program obsesi obrolan sehat sahur dini hari Dari 94,2 Gemah Suri FM untuk pagi ini Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga sehat, semoga baik ya Di tengah Anda sedang menikmati santap sahur Semoga perbincangan kita di pagi ini bisa benar-benar mencerahkan Dan kalau toh ternyata ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang Anda alami Atau mungkin ada anggota keluarga yang mengalami Semoga ini bisa menjadi sesuatu seperti itu ya Ada manfaat yang bisa Anda petik Dari program obsesi Gemah Suri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo Oh iya teman, kalau ternyata Anda ketinggalan dengan program obsesi di pagi ini Tidak perlu khawatir karena Anda bisa menyaksikannya di channel Youtube-nya RSU Muhammadiyah RSU Muhammadiyah Ponorogo Kemudian juga bisa di Youtube-nya Gemah Suri FM Gemah Suri FM Ponorogo Ingat ya Pagi ini saya sudah bersama dengan Dr. Herlambang Surya Perekasa SPPD Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pokoknya kita akan ngobrol ini soal perceruan ya Dan topik yang akan kita perbincangkan adalah Manfaat berpuasa untuk penderita diabetes mellitus atau DM Atau bisa jadi kenceng manis Orang Jawa menyebutnya seperti itu ya Baik, langsung saja kita sapa Dr. Helambang Assalamualaikum Selamat pagi dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Mbak Yi Apa kabar untuk Alhamdulillah Sehatnya Diabetes mellitus atau Kenceng manis ya dok ya Kita menyebutnya Itu sudah menjadi sesuatu yang Umum banget Walaupun itu benar-benar sangat Apa ya Jadi masih menjadi momo yang menakutkan bagi Warga kebanyakan seperti itu Bagi mayoritas penduduk juga masih Suatu momo ya Yang ditakutkan Kalau apalagi kalau sudah terdiagnosis Jadi sangat-sangat masih Merasa terhantui oleh penyakit ini Baik Kok bisa ya dok ya Karena diabetes ya Penyakit kronis ya Mbak Yi Artinya penyakit kronis ini merupakan penyakit yang Apabila diidap Dalam jangka waktu yang lama Bahkan sampai seumur hidup Artinya dia akan dihantui Dengan diabetes mellitus tersebut Kalau dia sudah kena gitu ya dok Kalau yang takut dihantui Tapi kalau orang yang bisa menerima Dia akan bersahabat dengan diabetes itu Bisa bersahabat dengan diabetes dok Harus Harusnya bisa Harusnya dengan kondisi apapun Kita harus ada Merasa Sudah dalam fase Acceptance Atau penerimaannya Oke Jangan denial terus Baik-baik Nah dok sebenarnya Apa sih yang dimaksud dengan diabetes Atau kenceng manis itu sendiri dok Diabetes mellitus ya Atau penyakit gula Atau sakit kencing manis Itu sebenarnya merupakan suatu kelompok penyakit metabolik Dimana terdapat kondisi terjadi peningkatan gula darah Atau hiperglykemia Biasanya memang disebabkan oleh berbagai faktor Penyebabnya yang paling sering itu Memang terjadi resistensi sel insulin di dalam tubuh Resistensi insulin artinya Insulin itu Dia tidak sensitif digunakan dalam tubuh Akibatnya insulin yang bertugas untuk menurunkan gula darah dalam tubuh Tidak bekerja semaksimal mungkin Setiap orang punya insulin ini ya dok ya Setiap orang memiliki pankreas Organ di dalam tubuh Di bagian perut Dan pankreas inilah yang memproduksi sel insulin Melalui sel beta pankreas Fungsinya? Fungsinya sel beta pankreas Mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah Jadi pada orang normal ketika kita makan Minum sesuatu yang manis Berkalori Masuk ke dalam tubuh Respon tubuh pertama kali Ialah mengeluarkan hormon insulin Oleh karena itu pada orang normal Insulinnya cukup Insulinnya sensitif Sehingga gula darahnya akan tetap normal Tetapi pada beberapa kondisi Pada pasien dengan diabetes mellitus Ada yang tidak bisa memproduksi insulin Atau ada yang bisa memproduksi insulin Namun jumlahnya tidak cukup Atau ada yang bisa memproduksi insulin Namun sel-sel Dalam menangkap insulin Itu tidak sensitif Atau resisten Atau kombinasi Dari berbagai penyebab tersebut Itulah Diabetes mellitus Dan beberapa penyebabnya Yang selama ini Bisa kita ketahui Mbak I Baik Dok kenapa disebut dengan orang Jawa Atau masyarakat kebanyakan Menyebut dengan penyakit gula Atau penyakit kencing manis Memang kencingnya manis gitu ya dok ya Ada benar ada tidaknya Ya memang kenapa disebut penyakit gula Sebenarnya itu sudah turun temurun Mungkin Biar orang awam itu paham ya Karena kalau Menggunakan diagnosis secara medis Kadang-kadang Tidak ngeh Ataupun tidak lumrah Tidak lazim seperti itu Jadi ketika kita mengatakan penyakit gula Otomatis Kita akan merifer atau merujuk Oh ini memang diabetes mellitus Kenapa disebut penyakit gula Ya memang kadar gulanya tinggi Hiperglykemi itu Jadi memang kadar gula dalam darah itu tinggi Dimana seharusnya normal Dan kenapa dikatakan kencing manis Ya itu Memang kalau kita lihat Pada pasien dengan orang Pada pasien dengan diabetes Tidak semuanya Itu ada glukosa dalam urin Tetapi pada pasien dengan diabetes Yang sudah tahap lanjut Yang sudah lama Tidak terkontrol Itu akan terjadi kebocoran Dalam fungsi ginjal Sehingga gula tersebut Bisa sampai terdeteksi dalam urin Jadi gampangannya Memang kadang-kadang orang bilang Ya kencing manis Karena ada kadar gula yang Dikeluarkan dari urin Baik Ini sedikit Apa ya Sedikit jokes aja dokter Mungkin gak sih Kalau misalnya pas Seseorang ya Mengeluarkan air seni Kemudian Ternyata dikerubungi semut Apakah dia Bisa saja seperti itu dok Ini jokesnya dok Ya itu dari Kita kecil pun Joknya seperti itu ya Artinya Kenapa kok dikatakan Kencing manis Ya Kencingnya dirubungi semut Seperti itu ya Sebenarnya tidak seperti itu Ada yang ngetes seperti itu dok Ya Kalau ada yang ngetes seperti itu Mungkin Bisa benar bisa tidak Jadi tidak Tidak bisa kita Jadikan patokan Seperti itu Jadi kencing manis Hanya pelabelan saja Pelabelan kita untuk Mengakrabkan dengan Telinga orang awam Sehingga pasien itu merasa Tidak terlalu Merasa sakit Seperti itu Baik Dok Kalau menyebut soal penyebab ya dok ya Meskipun tadi sudah Panjangan sebut sedikit ya Secara umum Penyebabnya apa sih Dan apakah ini Semakin kesini Semakin Apa ya Gejalanya sudah semakin kompleks Untuk saat ini Dibandingkan dengan dulu misalnya Sebenarnya Kalau pertanyaan dibandingkan dengan dulu Kita tidak bisa apple to apple Artinya kalau dulu dan sekarang Itu jelas berbeda Jelas berbedanya dari segi Pelayanan kesehatan Dulu dan sekarang Sudah jauh maju sekarang Apakah diabetes itu dulu sedikit Tidak bisa kita jawab Mungkin karena dulu Tidak terdeteksi Pelayanan kesehatan Masih Tidak bisa menjangkau Tidak terlalu Aktif Seperti sekarang Sehingga untuk Pendektesian juga Tidak terlalu optimal Seperti itu Jadi antara dulu dan sekarang Saya tidak bisa membandingkan Cuman Penyebabnya tetap Masih sama Dari dulu sampai sekarang Secara garis besar Sama Tetap Permasalahannya ada di insulin Entah itu insulinnya Tubuh yang tidak bisa memproduksi Ataupun insulinnya cukup Tetapi Ada resistensi sel insulin Di otot Di hati Ataupun di lemak Sehingga Insulin tidak bisa bekerja Menurunkan gula darah Atau kombinasi diantara keduanya Jadi tetap Kedua mayor penyebab ini Yang menjadi penyebab Atau Dasar dari Penyakit diabetes melitus ini Iya Tapi Kenapa itu bisa terjadi dok Misalnya Tidak bisa memproduksi insulin Dan sebagainya Ini apa yang Menjadi penyebabnya dok Penyebabnya Paling Paling sering Terutama beberapa kondisi Contohnya diabetes tipe 1 Dimana tubuh Sudah tidak bisa Memproduksi Sel Insulin Sel beta pankresnya Tidak bisa memproduksi Sel insulin Itu kita tidak bisa mengetahui Atau kita sebut Idiopatik Jadi tidak bisa diketahui Iya Ataupun Penyebabnya Karena autoimun Autoimun itu artinya Ada sel Yang seharusnya melindungi tubuh Tetapi malah Menghancurkan Ataupun memberikan dampak Yang tidak baik Bagi tubuh Secara garis besar itu Ada suatu Idiopatik Ataupun ketidakketahuan Kita tidak bisa Mendeteksi itu Kenapa Atau genetik Ataupun ya Paling sering Bisa juga karena autoimun itu Baik Dok Apakah sebenarnya Ini bisa dicegah dok Untuk penyakit diabetes Militus itu sendiri Ada mungkin Ini penyakit Karena faktor genetik Atau mungkin Karena gaya hidup Dan sebagainya dokter Kalau untuk Pencegahan sih Tetap Tetap bisa ya Artinya Penyakit ini Bisa juga disebabkan Lifestyle juga Artinya Kalau kita sering Sedentary lifestylenya Ataupun Sering mengkonsumsi Makanan yang Fast food Kalori tinggi Seperti itu Kemudian aktivitas kurang Itu kan Sudah bisa menjadi Faktor resiko Artinya Pencegahannya tetap sama Artinya Cukupi Kebutuhan Kalorimu Artinya kita harus tahu Berat badan berapa Sudah ideal atau belum Kita harus tahu Berapa kalori yang Dibutuhkan oleh tubuh Misalnya kita butuh Kalori 2000 Kalori dalam sehari Kalau kita makan Sampai 3000 kalori Ternyata Ada surplus kalori Surplus kalori ini Akan dibantu Diturunkan oleh insulin Tetapi kalau insulinnya Sudah mogok Atau terlalu kecapean Otomatis Dalam beberapa tahun Kedepan Ini akan Memberatkan kerja pankreas Sehingga Lama kelamaan Insulin yang lama cukup Bisa terjadi Penurunan fungsi insulin Ataupun Insulinnya tetap Cukup Tetapi Karena terlalu banyak Faktor Obesitas Sehingga Reseptor-reseptor insulin Di dalam tubuh Di otot Di lemak Di hati Tidak bisa maksimal Akhirnya ya Tetap saja Bisa tetap Terdampak diabetes Jadi Pencegahannya tetap Kita Pertama dari Asupan makanan Jangan berlebihan makanan Kita harus tahu Beberapa Semuanya jenis makanan Atau Terutama Makanan-makanan yang Tinggi kalori ya Fast food Kemudian Yang goreng-gorengan Seperti itu Karena Makanan cepat saji Makanan gorengan Memiliki tingkat kalori Yang lebih tinggi Seperti itu Artinya Boleh Makan Tersebut Mungkin tidak terlalu sering Ataupun Kita sudah harus tahu Kalau hari ini Saya sudah makan Terlalu banyak yang Kalori tinggi Kita harus membatasi Di Sisa harinya Atau di Kemudian Di besok-besoknya Seperti itu Jadi Kita harus membatasi Mencukupi kalori Bukan membatasi Kalori kita harus cukup Tidak boleh kurang Dan tidak boleh berlebih Nah ini memang harus Dikonsultasikan kepada dokternya Dokter pribadi Ataupun dokter rumah sakit Kira-kira kita butuh Berapa kalori nih Dalam perhari Seperti itu Baik Jadi tidak melulu Karena kebanyakan Mengkonsumsi gula ya dok Tidak Artinya Kalau Insulinya cukup Pankresnya cukup Dia mau berapapun Mengkonsumsi kalori Yang masuk ke dalam tubuh Selama itu adekuat Cukup Tubuh bisa mengkompensasi Dan menetralkan Seperti itu Tetap Bisa Artinya tidak akan Terdampak diabetes Tetapi Beberapa kondisi kan ada Yang tidak bisa Mengkompensasi itu Sehingga jadilah Jatuh ke dalam diabetes Siap Baik dokter Nanti kita akan lanjutkan Masih di program Obsesi Obrolan Sehat Saurdin Hari Dari Gemasri FM Dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo Kita belum Menyampaikan soal Apa gejalanya Terus Kalau pas lagi puasa Bagaimana Pengaturan pola makan Dan sebagainya dokter ya Saya minta waktu dulu Untuk beberapa iklan Selepas itu Kita akan kembali Masih di program Obsesi Obrolan Sehat Saurdin Hari Dari 94,2 Gemasri FM Bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo Masih bersama dengan Dr. Hel Lambang Surya Perkasa SPPD Dokter spesialis Penyakit Dalam Dari RSU Muhammadiyah Ponorogo Di program Obsesi Obrolan Sehat Saurdin Hari Gemasri FM Bersama dengan RSU Muhammadiyah Masih juga Kita akan Ngobrol soal Manfaat berpuasa Untuk penderita Diabetes Melitus Atau Kencing manis Atau penyakit gula Nah dokter Kita akan lanjutkan ya Perbincangan di pagi ini Tadi sudah ada Penyebab-penyebabnya Kemudian Apa sih sebenarnya Penyakit diabetes Sekarang kita ke Gejala-gejalanya dokter Baik Siap Apa saja nih Gejalanya yang bisa dirasakan Dan Mungkin nanti Sejak usia berapa Ini Penyakit diabetes Bisa menyerang seseorang Maaf dokter Untuk gejala Yang paling sering Kita Temui Ada namanya Gejala klasik ya Gejala klasik itu ada Satu itu sering makan Jadi makannya berlebihan Sering Kemudian Sering minum Kemudian Sering pipis Atau sering buang air kecil Ditambah Satu lagi Ada penurunan berat badan Yang tidak bisa kita jelaskan Artinya Justru kecil ya dok Atau bagaimana sih Sebenarnya Apa Penurunan berat badan Yang mungkin Secara Secara cepat Seperti itu ya Betul Di gejala klasik Yang penurunan berat badan Yang tidak bisa kita jelaskan Bayi Jadi Ada penurunan berat badan Yang bisa dijelaskan Contohnya dalam program diet Ataupun dalam Kondisi memang sakit tertentu Artinya itu bisa tereksklu Tetapi Tidak ada sakit tertentu sebelumnya Tidak ada program diet Tapi kok Kenapa berat badannya turun Ya Mendadak gitu ya dok Bisa mendadak Ataupun bisa progres Tidak langsung Tidak langsung Cepat seperti itu juga bisa Tapi harus ada tadi Trias klasik Banyak minum Banyak makan Dan sering Buang air kecil Ditambah penurunan berat badan Itu gejala klasik Ataupun Gejala tambahan lainnya Gejala tambahan lainnya Pada pasien diabetes Ada Sering merasa Lemes Sering merasa Kesemutan Pandangan kok kabur Kemudian gatal Di seluruh tubuh Ataupun Sampai dengan Disfungsi ereksi Itu juga bisa Untuk laki-laki Untuk laki-laki Seperti itu Baik Dokter Padahal kan Setiap orang Itu ya Yang namanya Kalau misalnya Gampang lapar Dan sebagainya Sering minum Dan sebagainya Kan sebenarnya Sesuatu hal yang lumrah dok Tapi kalau Dibandingkan dengan Yang tidak kena gejala itu Apa yang paling mencolok dokter? Yang paling mencolok Tetap gejala klasik ya Artinya tetap harus kita Bedakan ini Kalau gampang Artinya Lapar orang itu Memang relatif Tetapi Secara objektif Bisa kita nilai Kalau dia makan Besarnya lebih dari Tiga kali Itu saya rasa Sudah berlebihan Kemudian Makan-makanan ringan Ataupun snacknya Lebih dari Tiga kali per hari Itu sudah berlebihan Kemudian Minum Minum air putihnya Berulang 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 Kemudian Bukan hanya Minum air putih Minuman yang Berkalori Minuman yang manis Padahal dia tidak ada Olahraga Hanya Aktifitas standar Tapi kok banyak minum Itu kan juga sesuatu yang Harus diwaspadai Sampai dengan banyak kencing Banyak kencing itu kan Memang relatif juga ya Pada kondisi dingin Atau seperti itu Tetapi Kita harus Mencurigai Apabila Kombinasi diantara Tiga gejala klasik ini Kalau Ini dokter Yang misalnya ya Buang air kecil itu Sebenarnya yang normal Seberapa Banyak Misalnya kalau pas malam hari Atau pada siang harinya dok Tergantung dari Terutama malam hari ya Malam hari memang Seseorang Kalau Buang air kecil Lebih dari dua kali Terbangun Jadi sering bangun gitu ya Itu bisa kita sudah Definisikan Oh ini memang Sering kencing Terutama di malam hari Tapi kalau Di siang hari Di pagi hari Kita tidak Tidak ada patokan khusus Untuk berapa kali itu Tidak ada patokan khusus Ya Karena aktivitas juga padat Mungkin ya Dari pagi sampai sore gitu ya Kalau malam memang Yang harus diceritakan Kalau malam memang Sering sekali dokter Mendapatkan informasi Terutama saat malam Ibu Pak Kapan Kalau malam hari Gimana sering Buang air Ya saya sering terbangun Dua sampai tiga Atau lebih Buang air kecil Oh itu sudah Masuk ada satu Gejala klasik Dari diabetes Oke Baik-baik Terus ini bisa Menyerang Pada usia berapa dokter Untuk diabetes sendiri Diabetes bisa terserang Pada usia anak-anak Anak-anak bisa dong Remaja Dewasa muda Dewasa akhir Sampai lansia Tergantung jenisnya ya Kalau diabetes Ada jenis Diabetes tipe 1 Itu harusnya memang Menyerang Di usia muda Di usia anak-anak Ataupun di usia remaja Biasanya di bawah 20 tahun Oke Itu untuk diabetes Tipe 1 Jadi ada dua Dua tipe ya dok ya Kalau diabetes Sebenarnya ada empat tipe Diabetes tipe 1 Tipe 2 Diabetes gestasional Ataupun diabetes Pada kehamilan Ya Dan yang terakhir Diabetes pada penyakit lain Atau diabetes Tipe lain Seperti itu Nah kalau diabetes Tipe 1 Tadi seperti saya katakan Ini diabetes yang terjadi Pada usia muda Pada usia anak-anak Belasan tahun Sampai kurang dari 20 tahun Diabetes tipe 2 Lumrahnya memang Terjadi pada usia Di atas 40 tahun Kemudian kalau diabetes gestasional Diabetes kehamilan Biasanya terjadi pada Ibu hamil Hanya pada saat Ibu hamil ya Dan bisa berlangsung juga Tidak hamil saja Kalau Kondisi tubuhnya bagus Bisa hilang Artinya hanya saat Hamil saja Ataupun 3 bulan maksimal Setelah melahirkan Tetapi ada yang berlanjut Sampai dengan diabetes juga Oh Iya Oke Diabetes gestasional Didireksi Ataupun bisa didiagnosis Pada saat Trimester kedua Dan trimester ketiga Kehamilan Baik Yang terakhir Diabetes tipe lain Ini Diabetesnya muncul Pada usia-usia Dewasa awal ya Umur 20an Umur 30an Seperti itu Dan ini memang Kita sangat sulit Untuk mendiagnosisnya Kalau diabetes tipe lain Karena membutuhkan Sumber daya Fasilitas yang sangat canggih Tetapi secara umum Memang yang paling sering Kita temui Yaitu diabetes tipe 2 Yang pada Di atas usia 40 tahun Seperti itu Mbak Iy Kenapa dok Anak-anak Kemudian yang masih Di bawah usia 20 tahun Bisa kena itu dokter Ya Diabetes tipe 1 itu Tadi seperti yang saya jelaskan Di usia anak-anak Diakibatkan Kegagalan Sel beta pankreasnya Untuk memproduksi Hormon insulin Artinya ini sudah Bawaan Atau gimana Idiopatik tadi Artinya tidak bisa Diketahui secara pasti Yang pertama itu Ataupun ada penyakit autoimun Atau memang ada keturunan Masih memungkinkan Jadi Kita tidak bisa Memastikan ini Diabetes tipe 1 Tegak diagnosis Kira-kira penyebabnya Apa Beberapa kasus Hampir mayoritas kasus Itu tidak bisa Diungkapkan misterinya Kenapa Cuma kita hanya bisa Berpandangan Menghadapi Ini sudah ada diabetes Bagaimana caranya kita Memandang ke depan Seperti itu Karena kalau Menilik ke belakang Untuk mengetahui Penyebab pastinya Itu membutuhkan Sumber daya Yang canggih Dan teknologi yang tinggi Baik-baik Dok Gejala-gejala yang Misalnya dok Ketika kita menyaksikan Seseorang Ini Gejala kasat mata Maksud saya Ini bisa dilihat Nggak Misalnya kita Pas berpapasan Dengan seseorang Oh ini sakit diabetes Kelihatan lo suwa Atau bagaimana begitu Ciri-cirinya dok Pada diabetes awal Agak sulit Artinya Hampir tidak Hampir tidak bisa dibedakan Ya Tetapi Pada diabetes Yang sudah Tipe lanjut Itu bisa dibedakan Secara Kasat mata ya Ataupun bagi dokter Yang sudah sering melihat Pasien diabetes Sekali melihat Oh ini ada diabetes Langsung bisa ya dok ya Ya Karena kita sudah sering Jadi beberapa kita sudah tahu Oh dari kulitnya Misalnya kulitnya kering Kemudian Rambut kakinya sudah rontok Kemudian kakinya Bentuknya sudah berubah Kemudian mungkin ada Kulitnya tambah gelap Di area-area tertentu Seperti itu Jadi Beberapa kasus Bisa dibedakan Tetapi secara umum Tidak bisa Mendiagnosis Secara kasat mata Harus dibuktikan Secara laboratorium juga Baik Maksudnya kulit yang Berubah warna tadi Kayak gimana dok Ada beberapa area tentu Misalnya di Tengku Misalnya lebih gelap Kemudian Karena sering Terjadi sesuatu Proses gatal Sehingga sering digaru Oh ini Ada proses gatal Yang kronis Sehingga terjadi Hiperpigmentasi Ya kecurigaan Hiperpigmentasi Bisa disebabkan Karena diabetesnya Tapi itu Tidak bisa menjadi Patokan Hanya Bagi kami para dokter Menjadi sesuatu Klu buat kecurigaan Sehingga kami harus Menelusuri lebih lanjut Baik Lantas apa ini dok Faktor resiko Dari penyakit diabetes itu sendiri Faktor resiko Yang paling Awam ya Yang paling awam diketahui Yaitu Keturunan Terutama keturunan Dari generasi Yang berhubungan langsung Misalnya ayah dan ibu kita Ada diabetes Otomatis Kita sebagai keturunan Di bawahnya Kemungkinan besar Walaupun tidak pasti Tetapi kemungkinan besar Itu menjadi faktor resiko Kemudian Aktivitas fisik yang kurang Usia lanjut Ataupun usia di atas 45 tahun Kemudian ada sakit hipertensi Kemudian pada ibu hamil Yang melahirkan bayi besar Di atas 4 kilo Atau di atas 5 kilo Perlu dicurigai Perlu dicurigai Seperti itu Kemudian apakah ada Polikistik Ovarium Sindrom Itu juga Bisa Menjadi faktor resiko Untuk terjadinya diabetes Baik Saya tertarik dengan Faktor keturunan dokter ya Bapak dan ibu Kalau misalnya ada yang kena Diabetes Anaknya Bisa juga terkena Seperti itu Apakah ini sesuatu yang Kemudian jadi Menakutkan semacam itu Bagi anak-anak Yang dilahirkan Yang menakutkan nanti Jatuhnya relatif Tetapi mungkin Yang perlu saya Tekankan Menjadi Kewaspadaannya Jadi apabila Orang tua kita Satu atau dua Duanya mengidap diabetes Saya rasa Kita harus waspada Lebih Tepatnya harus waspada Artinya Kita memiliki keturunan Yang lebih Dibandingkan orang-orang yang lain Dibandingkan orang tuanya Yang tidak punya diabetes Oleh karena itu Kita harus waspada Dengan cara apa ya Dengan cara Harus aktivitas fisik yang Cukup Ataupun Lebih Kemudian Mengkonsumsi Pola makan Yang cukup Cukup kalori Jangan berlebihan kalori Jadi Ketika kita sudah berada Di satu generasi Yang memiliki diabetes Yang paling Harus ditekankan Yaitu Kewaspadaan Dan harus Mawas diri Bahwa Kita bisa menjadi diabetes Sehingga Pola hidup kita Lifestyle harus diperbaiki Benar gak sih Ada yang menyebutkan gini dok Kalau misalnya Bapaknya yang kena Ini anaknya yang perempuan Yang bakalan menurun Artinya Diturunkan ke anak yang Laki-laki Atau bapaknya ke anaknya Secara medis Silang gitu maksud kita Secara medis pun Kita tidak bisa Memastikan itu Jadi siapapun Bisa terkena Entah itu anaknya Laki-laki Entah itu anaknya Perempuan Tidak pernah kita Memastikan Ataupun kita Memberikan privilege Khusus Penyilangan Jenis kelamin Seperti itu Cuman memang Hanya saja Kita Harus waspada Memiliki Peluang yang Lebih besar Jadi kita tidak Pernah Mengedukasi Ataupun Menjudge Ada penurunan Sakit diabetes ini Melalui silang kelamin Seperti tidak pernah Baik-baik Tapi kalau Misalnya yang berobat Ke RSU Muhammadiyah Dokter ya Itu Mereka-mereka Yang kena Itu memang Ada garis keturunan Dari orang tuanya gitu ya Atau bagaimana Ya Memang Mayoritas Kembali lagi Ada keturunan Karena Tidak semuanya Tetapi mayoritas Kalau kita gali-gali Kita gali lagi Lebih lanjut Informasinya memang Rata-rata Ada keluarganya yang Mengidap diabetes melitus Terutama generasi Di atasnya Seperti itu Tetapi juga ada Juga Ataupun lumayan juga Pada pasien yang Keluarganya tidak ada diabetes Diabetes melitus Tetapi tetap terkena Dan itu pun tetap Lumrah Artinya Karena kita harus tahu Keturunan bisa jadi Ataupun Penyebab Lifestyle pun Juga bisa Berdampak terhadap diabetes Apalagi sekarang Yang namanya makanan Sudah bermacam-macam ya Kadang-kadang Kalau kita makan Minuman Minuman Minum kemasan Itu seperti itu Ya itu sudah Kalorinya sangat tinggi Dan itu yang mungkin Kurang diwaspadai oleh Anak-anak Zaman sekarang Yang penting enak dok Iya Karena Terlalu manis ya Zaman dulu kan gak ada dok Betul Tidak Tidak lazim ya Masih Sedikit Kalau zaman dulu ya Paling kalau zaman dulu Mungkin pahu-pahu aja ya Yang makanan-makanan Kayak zaman sekarang ya Kalau sekarang Sudah banyak banget Sudah banyak Berdarat-darat itu Misalnya di supermarket Dan sebagainya ya Baik Masih bersama Di obsesi Cuman Waktu kita teman Ini terbatasi ya Di pagi ini Tapi jangan khawatir Insya Allah Kapan-kapan kita akan Lanjutkan lagi Perbincangan obsesi Masih bersama dengan Dokter Herlambang Surya Perkasa SPPD Dokter spesialis penyakit dalam Dari RSU Muhammadiyah Ponorogo ya Masih tertarik kan Dengan topiknya Manfaat berpuasa Untuk penderita diabetes Melitus Atau penyakit Kencing manis ya Kita harus Pisah dulu Insya Allah Ketemu lagi Kapan-kapan Dalam suasana yang lebih Menyenangkan Di program Obsesi Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum